Visi pembangunan daerah Bali, yakni Nangun Satjertilo ke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Sekala miskala, menuju kehidupan kerama dan kumi Bali sesuai dengan prinsip terisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, pemerintah Provinsi Bali telah meletakkan tonggak-tonggak pembangunan di berbagai bidang dengan mengusung Visi Nangun Satjertilo ke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan pencapaian misi ke-22 pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan reformasi birokrasi melalui 8 area perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB No. 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Saya bersama Wakil Gubernur Bali menegaskan kembali, siap ngayah secara total, lascaria, niskale-sekale, untuk memimpin pembangunan Bali sampai tuntas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan fokus, tulus, dan lurus dalam kondisi apapun juga. Ada pun upaya-upaya reform yang telah dicapai sebagai berikut. Area Manajemen Perubahan Area Manajemen Perubahan perlu dilakukan untuk mentransformasi mekanisme kerja organisasi serta merubah pola fikir dan budaya kerja ASN Individu agar bisa lebih adaptif, inovatif, berkenirja, dan berintegritas. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan reformasi birokrasi yang sistematis dan terstruktur baik level pusat dan perangkat daerah. Pembinaan reformasi birokrasi secara intensif, pemberdayaan agen-agen perubahan yang ada di perangkat daerah, komitmen pimpinan akan perubahan, membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Area Diregulasi Kebijakan Diregulasi Kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi yang sifatnya menghambat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Upaya-upaya pada area Diregulasi Kebijakan Melaksanakan Harmonisasi Kebijakan Menerapkan sistem pengenalian penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada SOP yang berpedoman pada Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi Menyusun peta keterkaitan dengan kebijakan yang lain Menyediakan layanan penyediaan informasi terkait produk hukum yang dapat diakses pada aplikasi JDIH di mana Pemprov Bali memperoleh penghargaan JDIH Nasional Terbaik 1 Tahun 2020 kategori Provinsi Area Penguatan Organisasi Area Penguatan Organisasi untuk memujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta menciptakan organisasi yang semakin sederhana dan berjujudah Upaya-upaya yang dilakukan Penataan perangkat daerah tahun 2021 dari 31 perangkat daerah disederhanakan menjadi 29 perangkat daerah Eselon 2 dari 41 menjadi 38 berdasarkan Perda Bali No. 5 Tahun 2021 Perubahan organisasi mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan berdasarkan pohon kinerja dan ANJAP atau ABK Dalam proses penyederhanaan birokrasi bagi Eselon 3 dan Eselon 4 Melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permen PAN 20 Tahun 2018 dan Permen Dagri 99 Tahun 2018 Area Ketata Laksanaan Area Penataan Ketata Laksanaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap sistem, proses, dan prosedur yang ada di pemerintah Provinsi Bali Upaya-upaya pada area ketata laksanaan, transformasi digital menjadi agenda penting pada area ketata laksanaan Dengan mengandalkan teknologi digital sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan berdampak pada efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran Di era new normal ini, Pemproh Bali tetap berkenerja dan memberikan pelayanan publik yang prima dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi Berbagai aplikasi dibangun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah seperti e-marketplace, absensi digital dengan face detector, e-perizinan, e-planning, simonev reform, si kepo, si angsa, dan lain-lain Digitalisasi menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan transparansi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 Di samping itu, pemerintah Provinsi Bali telah menyusun dan menerapkan peta proses bisnis dan SOP sesuai dengan peraturan yang berlaku Tidak ketinggalan, dalam hal penerapan keterbukaan informasi publik Pemproh Bali meraih penghargaan peringkat informatif dengan nilai 92,2 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi atau KI Pusat tahun 2020 Harapan ke depan, semua sistem akan bermigrasi ke sistem cloud sebagai opsi terbaik Opsi cloud membuat kami bisa lebih fokus kepada upaya pengembangan dan penyempuran sistem tanpa perlu memikirkan listrik mati, serangan tikus, dan petir yang dapat terjadi kapan saja Area manajemen sumber daya manusia Dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif Efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih Serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah Maka perlu dilakukan penataan sumber daya manusia aparatur berdasarkan sistem merit Kemampuan ASN untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan publik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam reformasi birokrasi Untuk itu, Pemprov Bali terus berupaya melakukan penataan manajemen SDM berbasis sistem merit berdasarkan Peraturan Kepulauan Bali No. 64 Tahun 2020 Yaitu Perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan ancap ABK sehingga menghasilkan peta jabatan Pengadaan CPNS sudah dilakukan secara terbuka dan transparan menggunakan sistem CAT Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan metode e-learning, klasikal, blended learning Penilaian kinerja individu dilakukan setiap bulan melalui aplikasi Sikepo TPP dihitung dari 60% kinerja dan 40% disiplin Mengadakan lomba ASN berprestasi BKD selaku leading sektor pengelolaan sumber daya manusia Pemprov Bali Penguatan pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN Berbagai upaya telah dilakukan Yaitu menempati peringkat pertama nasional capaian MCP Korpe Subgah KPK Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pemerintah Provinsi Bali berada pada level 3 menempati urutan kedua se-Indonesia Sebagai pemda pengelola laporan terbaik SP4N Lapor Periode 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021 Internalisasi benturan kepentingan dan whistleblowing system secara berkala Kapabilitas APIB, Inspektorat Provinsi Bali berada pada level 3 Memperoleh penghargaan 10 provinsi terbaik secara nasional Penyelesaian tinggal lanjut tercepat hasil pemeriksaan Ijen Kermendagri tahun 2019 Pelaporan LHKPN mencapai 100% Dan pelaporan LHKASN mencapai 95% Pembangunan zona integritas dan di tahun 2019 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali telah mendapat predikat WBK Area Akuntabilitas Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabalu dan berkinerja ini Melakukan pemetaan program prioritas pembangunan dalam mendukung visi misi tujuan sasaran dan arah kebijakan Dalam RPJMD agar selaras dalam renstra dan renca perangkat daerah Perbaikan sistem manajemen kinerja merupakan agenda penting di pemerintah Provinsi Bali yang sedang menjalankan saat ini Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berupa aplikasi e-planning dan SIDA-LEF Penyusunan perjanjian kinerja sampai level individu telah dilakukan serta diukur secara berkala Sehingga jelas kontribusi kinerja setiap pegawai Pembrok Bali Atas upaya-upaya di atas indeks sakit Pembrok Bali saat ini berada pada kategori BB Yaitu 78,44 Area Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Untuk memastikan tercapainya kepuasan masyarakat Pembrok Bali selalu mengedepankan terobosan dan inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat Nyaman, pasti, murah, transparan, dan akuntabel Kebijakan pelayanan publik melalui penyusunan standar pelayanan telah diterapkan di perangkat daerah dan unit kerja Menerapkan survei kepuasan masyarakat secara berkala Dimana tahun 2021 SKM Pembrok Bali berada pada kategori baik Yaitu 84,43 Rumah sakit mata Bali Mandara masuk kategori outstanding achievement of public service Ada pun inovasi dan layanan yang menjadi handalan Pembrok Bali adalah Layanan Lasik Center di RS MBM Layanan Samsat Drive-Thru, Samsat Kerumah Tinggal, atau Samsat Kerti Samsat Metulung, Samsat LPD Berbudaya, BUMDES Bersamsat, Samsat Gerai, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan lain-lainnya pada UPT PPRD Kabupaten Kota Sebalik Teknologi pembuatan pupuk organik cair Bio Inoculum Plus untuk sejahterakan petani Bali Layanan e-perizinan pada DPMP-TSP Online Daya Sistem atau ODS Koperasi Layanan Rehabilitasi Psikososial berbasis budaya pada RSJ Bursa Kerja Online JIDHAT atau Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat Sikuat, Sistem Informasi Keuangan Desa Adat Dan masih banyak lagi lainnya Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Bali dalam melakukan reformasi birokrasi telah membuahkan hasil nyata Hal ini terlihat dari meningkatnya kepuasan dan kepercayaan kerama Bali terhadap pemerintah Provinsi Bali Kami pemerintah Provinsi Bali terus menjaga komitmen dan juga kepemimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi Tujuan kami jelas yakni menghadirkan wajah pemerintahan yang sesuai dengan harapan rakyat kekinian Oleh karena itu kami bekerja untuk melakukan reformasi di internal kami Kami mentransformasi cara-cara kerja birokrasi kami dengan menghadirkan teknologi informasi Sehingga cara-cara kerja kami berubah menjadi lebih modern, lebih maju dan lebih sesuai dengan kekinian Baik dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan, sistem pengadaan barang jasa dan juga sistem pelaporan Serta sistem administrasi surat mengurat kami semuanya sudah berbasis teknologi informasi Kepublik kami juga menghadirkan wajah pemerintahan yang ramah teknologi informasi Sistem pelayanan perjinan kami, sistem pelayanan informasi kami, sistem pengaduan publik kami Semuanya sudah kami bangun berbasis teknologi informasi Dengan demikian maka wajah birokrasi pemerintah Provinsi Bali kami harapkan ke depan lebih akuntabel Lebih familiar dengan kondisi kekinian Sehingga sesuai dengan harapan rakyat dan juga dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitasnya Mudah-mudahan harapan ini bisa kita wujudkan bersama Mari terus lanjutkan reformasi kita Terima kasih